Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroke Santoya Semedari dan di Stasi Santo Tomasegan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkat Salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa tekun, berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 Hari Biasa Pekan Kedua Prapaskah Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak Pencipta dan Pemulih Kesucian Arahkanlah hati kami kepadamu Agar berkat kekuatan rohmu kami tetap teguh dalam iman dan giat dalam karya Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Alah sepanjang segala masa Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas Bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan Dan ada seorang pengmis bernama Lazarus badannya penuh dengan porok Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu Malahan anjing-anjing datang dan menjilati poroknya Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham Orang kaya itu juga mati lalu dikubur Sementara menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya Lalu ia berseru Bapak Abraham kasihanilah aku Surulah Lazarus menjelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini Tetapi Abraham berkata Anakku ingatlah Engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu Sedangkan Lazarus segala yang buruk Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita Selain daripada itu Di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami Tidak dapat menyeberangi Kata orang itu Kalau demikian aku minta kepadamu Bapak Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku Sebab masih ada lima orang saudaraku Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh Agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Jawab orang itu Tidak Bapak Abraham Tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Kata Abraham kepadanya Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Mereka tidak juga akan mau diyakinkan Kalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sabat Tuhan Yesus yang terkasih Ada cerita tentang perbedaan Kondisi hidup seseorang Dalam injil yang kita dengarkan Yakni seorang kaya yang hidupnya di dunia selalu di dalam kemewahan Dan juga seorang Lazarus yang adalah orang miskin, pengemis, bahkan tubuhnya penuh dengan borok Ketika mereka berdua meninggal tempat yang disediakan oleh pengadilan Tuhan berbeda Ternyata orang kaya yang penuh dengan kemewahan berada di tempat yang membuatnya menderita Sementara Lazarus yang selama hidupnya penuh dengan penderitaan berada di tempat yang indah di pangkuan Abraham Saudara-saudara yang berkasih Marilah kita menyadari pula dalam hidup ini Kita seringkali bertemu dengan sulitan, penderitaan, kemalangan, kemiskinan, kesakitan Mungkin kita menghindar dari itu semua Tapi ingatlah bahwa hal itu pun memiliki maksud dalam hidup Supaya kita mengandalkan alas mata dan tidak memegahkan diri sendiri Itulah yang akan menuntun kepada keselamatan Meski kita tidak ingin menderita di dunia Tetapi jika kita mengalami itu Marilah kita menyadari saat itu kita tengah dimurnikan Sehingga pada pengadilan akhir Kalau kita bertahan untuk tetap menjadi orang baik Dalam menghadapi segala macam menderitaan Segala macam kesulitan, segala macam kemiskinan Kita pun kelak boleh akan bersatu dengan Abraham Dan berbahagia dalam kerajaan Tuhan Kita memperkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak sekarang Amin Ya Yesus jadi kelahan di kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu kita Semua hidup kita berjuang kita Untuk tetap setia kepada kebenaran Meskipun dalam situasi hidup menderita Senang biasa dibimbing Diindungi diberkati Allah yang berkuasa Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton